Halo ko friends, pada soal ini disebutkan intan dan grafit adalah dua bentuk allotropi dari karbon. Nah ditanyakan, apa yang dimaksud dengan allotropi? Itu pada pertama A. Yang kedua adalah B. Jelaskan perbedaan antara intan dan grafit. Nah pertama kita jawab dulu yang A. Apa itu allotropi? Allotropi itu suatu bentuk yang punya unsur penyusun yang sama, tetapi beda pada tingkat molekulnya. Hal ini menyebabkan perbedaan pada sifat fisiknya. Nah jadi walaupun suatu benda atau suatu bahan yang memiliki atau tersusun dari unsur yang sama, jika susunan atau struktur molekulnya berbeda, itu akan dapat menghasilkan perbedaan pada sifat fisiknya. Bisa sangat jauh atau bisa sangat dekat. Nah contoh yang sangat jauh ini karena perbedaan struktur itu adalah intan dan grafit ini. Perbedaan infan dan grafit ini untuk bagian B adalah keduanya tersusun dari atom karbon. Namun mereka membetulkan suatu susunan kristal yang berbeda. Berikut adalah gambarannya. Nah untuk yang bagian kiri adalah struktur intan. Dia itu membentuk tetrahedral. Bentuknya itu dia tiga dimensi. Ini membuat ia menjadi keras. Dan sedangkan yang kanan adalah struktur grafit. Struktur grafit itu grafit dia ini memiliki ikatan rangkap 2. Tapi rangkap 2-nya ini mengalami resonasi sehingga kita bisa dianggap saja ingatan mereka itu masing-masing itu 1,3. Dikatan rangkap 1,3. Nah ini mereka ini membuat suatu struktur yang memirip seperti kumpulan karpet-karpet yang saling menindih. Itu yang menyebabkan mereka itu agak halus dan bisa mudah hancur atau rapuh. Walau sebenarnya mereka ini karpet-karpet ini tidak putus tapi hanya bergeser-bergeser saja sehingga mereka dapat terlihat seperti terpotong atau copot satu sama lain. Kita dari hasil struktur-struktur yang seperti ini dihasilkan sifat-sifat yang jelas berbeda. Seperti yang kita tahu intan itu adalah keras dan transparan. Harganya mahal dan lebih sulit untuk ditemukan. Sedangkan si grafit itu lembut, rapuh, dan hitam. Nah kita bisa lihat dari perbedaan struktur molekulnya bisa menghasilkan sifat fisik yang jauh sekali berbeda. Ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.